Halo 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 welcome back to my channel ketemu lagi sama gua di sukabumi motovlog gimana kabar kalian mudah-mudahan semuanya baik-baik aja Wow peningnya di lampu merah lagi ya nggak papa deh Oke hari ini hari Kamis jam 12 siang tapi udah sedikit rendung mudah-mudahan sih nggak keburu hujan soalnya hari ini gua mau jemput bola mau jemput bola surat cinta dari Google Adsense soalnya ini udah ketiga kalinya gua minta pin sampai hari ini belum juga dateng ke surat ke rumah nah makanya hari ini gua coba mau jemput bola soalnya kalau misalkan udah lewat kalau gua hitung dari tanggal 30 April terakhir gua ngirim minta pin ketiga kalinya tapi belum dateng juga sekarang udah pokoknya udah emergensi deh dua tiga hari lagi bisa-bisa iklannya nanti di stop nah makanya mendingan gua langsung semperin aja ke kantor posnya mudah-mudahan di surat ada di sana tapi yang gua bingung sih di soalnya kan Google Adsense kasih ngirim surat itu tuh nggak ada nomor resinya ya jadi gua agak-agak farno juga sih nanti di sana Wow sukabumi macet begini nggak biasanya ya gua masih kepikiran ini gimana ini caranya nanti kalau ditanya nomor resi paling gua dirumah udah screenshot apa tanggal pengiriman dari Google Adsense nya sama bentuk suratnya kayak apa link hampiran yang itu doang sih yang gitu-gitu doang yang gua bakal kasih untuk ke apa ke orang posnya sama mungkin alamat sama nomor KTP yang gua udah cantumin di Google Adsense nya jadi lumayan agak ribet juga sih daftar di Google Adsense itu apalagi buat yang channel-channel baru atau youtuber-youtuber baru persyaratan awal itu kan kita harus tembus dulu viewers 10.000 tuh nah kasih gitu kan nggak mudah tuh kita harus kita otak gimana caranya buat dapetin 10.000 viewers terus kalau misalkan 10.000 viewers udah tembus PR yang kedua tuh kita harus rekestrasiin nomor rekening kita kalau dulu kan masih bisa pakai WU nah sekarang dipermudah sih sekarang bisa langsung pakai nomor rekening jadi kalau misalkan kita gajian dari Google Adsense kita langsung di transfer dari sana tapi yang jadi PR itu kita juga harus sinkronisasi dulu tuh nomor rekening kita semuanya pokoknya data-data pribadi kita kita lampirin ke sana nah disitu juga kita lumayan harus menunggu juga bisa satu hari dua hari kalau misalkan cepetnya ini sih satu hari waktu awal-awal sih gua bikin channel ini satu harian lah dari pas gua registrasi nomor rekening nyata malamnya malam besoknya baru deh ada pemberitahuan pokoknya langkah kedua tuh itu nah langkah yang ketiga bener-bener murah sewaktu banget itu ini dia nih nungguin pinnya datang ke rumah kalau misalkan registrasi nomor rekening itu bisa cuman bisa di registrasi pakai handphone doang jangan bisa lah sama utak peti di embanking atau apa tapi kalau yang nungguin pin ini bener-bener kita harus sabar nih gua hampir berapa bulannya tiga bulan ada deh gua sampai tiga kali minta kirim pin soalnya yang satu yang kedua sampai yang sekarang belum juga nih nyampe nyampe datang ke rumah nah kan disitu udah ada tanda merah tuh di Google Adsense nya sampai batas waktu yang ditentuin kita belum masukin mungkin juga mungkin channel kita gak akan dapetin iklan lagi nah makanya mudah-mudahan gua jemput bola kesana timnya udah nyampe suratnya udah nyampe bisa tenang deh bisa terus berkarya doain aja ya Bro Hai Oke nih gua udah mau nyampe kantor pos tuh dia di depan tuh kelihatan kan no nah gua bakal masuk ya Bismillahirrahmanirrahim ada deg-degan juga sih Oke pokoknya jangan dulu kemana-mana ini gua mau nyebrang dulu mau masuk dulu nanti disana gua lanjut lagi videonya Oke Bro Bismillahirrahmanirrahim doakan oke halo 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 dan ternyata apa ini surat apa ini ini dia dari Google Adsense ternyata ada di dalam dan tuh ternyata orang-orang di dalam sudah pada tahu tentang surat ini tapi entah kenapa mereka nggak ngirimin juga ke rumah harus dijemput bola juga akhirnya tapi ya tentunya gua sini kalau enggak kayaknya enggak akan diantar-antarin deh ke rumah dahal di alamat udah jelas banget nggak selalu jauh juga lagi dari kantor posnya nah di dalam itu tadi seperti gua buka juga gua sobek juga yang ternyata ini bukan amplop doang jadi si amplop sama isinya tuh udah nyatu gitu nah ini tuh dikirim di Malaysia juga adsense Malaysia Pusat Mail dan kurir MPK Malaysia ternyata ya lumayan menguras waktu dan tenaga juga pikiran tapi akhirnya surat ini sudah ada di tangan sehingga gua pulang ke rumah masukin deh pinnya ini semoga aja lancar semuanya Oke kalau gitu kalau misalkan kalian yang belum nyampe nyampe juga ini surat cinta dari Google Adsense semoga cepet nyampe deh gua mau siap-siap juga soalnya nih mau siap balik tuh kenapa udah mendung banget kayaknya udah hujan nih hujan gede kayaknya Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya Oke thank you yang udah nonton thank you juga yang udah subscribe thank you yang udah dukung channel ini sorry kalau misalkan masih banyak-banyak kekurangan Oke gua balik dulu Assalamualaikum sub indo by broth3rmax